hai hai hih 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 kira-kira Iwan hasilnya woi boleh juga nih Iwan dia makan ikan teri dengan tanjana 15000 rupiahnya murah nih supaya 15000 sekerja lalu kita lihat dulu ikan yang terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo traveler semoga anda semua dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah sore ini kita akan mereview satu-satunya tempat di pantai Anyer yang menjual ikan segar hasil langsung menangkap dari laut dan ini adalah budaya turun menurun yang ada di pantai Anyer sejak 200 tahun yang lalu selamat menyaksikan semoga menghibur dan menambah wawasan anda oke traveler kita sudah sampai di perbatasan kota Cilogon dan kabupaten Serang tepatnya di kawasan wisata pantai Anyer nih traveler nah di jembatan ini nih perbatasan nih traveler jadi ini perbatasan kota Cilogon nih nah setelah jembatan ini kita sudah masuk kawasan wisata pantai Anyer yang berada di kabupaten Serang provinsi Banten Indonesia ini dia gapuranya nih perbatasannya yang warna hijau nih traveler welcome to Anyer oke kita akan melihat masyarakat lokal setempat kawasan wisata pantai Anyer yang sedang menjaring ikan nih traveler jadi sebetulnya disini juga ada kawasan masyarakat lokal yang melayan baik yang ke tengah laut ataupun yang menjaring di pinggir pantai cuman mungkin bagi anda yang belum pernah tahu mudah-mudahan review kita hari ini bisa menambah wawasan anda nih nah ini kita masuk kawasan ini traveler ya pokoknya nanti kita kita patahkannya adalah masjid masjid Agung Anyer kita akan belakangan nanti traveler kita udah mau sampai nanti dan ini adalah weekday jadi jalanan gak tahu rame cuman orang-orang sekitar aja nih yang warna wiri aktivitas pulang nah ini masjidnya nih sebelah kanan nih traveler ya ingat ya kita akan belok kiri setelah masjid ini kalau lurus terus itu ke kawasan wisata pantai Anyer nah kita akan belok kanan loh ya salah nyeplos ya gara-gara ini banyak kendaraan nih traveler oke kita belok kanan ya iya kita belok kanan awas yang iwan waduh nah ini dia sebelah kanan masjidnya nih nah dari sini kita akan masuk kurang lebih sekitar gak sampai 1 km sih kita akan lihat nanti nih lagi musim ikan apa nih karena yang saya denger sekarang lagi musim ikan tri ini kita akan lihat nih ya jadi ini setiap hari ngejaring nih traveler jadi kalau anda lagi main ke kawasan wisata pantai Anyer terus mencari ikan segar anda bisa kesini nih kita tunggu dulu mobilnya nih karena disini tiap hari ngejaring sampai dengan menuju sholat nagrib disini traveler ini juga sambil ngeliat kehidupan lokal ya masyarakat sekitar nih ibu-ibu habis pengajian semua tuh ibu-ibunya habis pengajian nah ini kita udah mau sampai nih traveler pokoknya masuk kita ikutin jalan dan setelah ini kita akan belok kiri langsung ya kita akan belok kiri nih oke itu ada pelangnya tuh pantai Pangaradan lo mau makan buhajah neng nah oke ini traveler nih udah sampai nih udah banyak warga yang nunggu nih oke keng Wan kita cari parkir keng Wan jam 5 lewat 10 waktu Indonesia bagian barat ya tuh suasananya cukup ramai nih yuk keng Wan kita ngeliat suasana nih keng Wan baru pulang kerja nih masih pake baju seragam dengan gagahnya nih ibu-ibu sigapnya saya tuh ya oke keng Wan kita hiburan dulu nih kita ngeliat tuh keng Wan tuh lagi pada jualan tuh barusan minggir nih coba kita lihat nanti dulu nanti dulu nanti nanti keng Wan ini bingung dia gak tau dia jenis ikannya selar ya ini enak tuh selar kita lihat jaringan juga oh itu banyak tuh ada ikan minyut ada ikan minyut ada ikan minyut ngendiri bingung banknya sama kubat banyak wajibannya tuh Oh Halo guys Itu ada ikan Ikan pemburu Ikan pemburu Ikan bikin basa itu Oke ya Iso lemuru Soalnya gitu Ketel lemuru ketel Iyo Lemuru itu ya Ikan ya Hari kematannya ya Udah setop rupanya Udah setop kawan Udah setop kawan Udah tuh Udah berhenti tuh Waduh luan Udah sekeliling itu aja Udah Jadi ini Banyak yang berenang nih wan Luh bro ande, bro so ande Gagal lagi, gagal lagi untuk itu Iya gagal lagi nih Apa nih dia ada waktu yang pas buat kalian nih Iya Biar sama-sama tidak bentrok dengan kegiatan sehari-harinya ini Ini kawan Iwan aja kerja aja sampai sempet-sempetnya dia sih Iya Ini kapalnya nih kawan Iwan kita lihat Kapalnya baru nyandar nih Tuh Tuh Ya karena memang lagi musim Kenapa tuh Tuh banyak yang mandi tuh anak-anak tuh Mau mandi gak nih kawan Iwan? Mau berenang gak nih? Aman ya bos berenang ya Aman ini Cuman ombaknya lagi besar Tuh Lagi besar yang ombaknya nih Biasanya lebih tenang Tuh ada kapal-kapal tanker tuh Kapal tanker Ya mungkin ke canda ke pabrik yang lain Itu ada Pulau Sangiyang tuh Tuh Pulau Sangiyang Kita udah lima kali kesana ya Di balik sana samar-samar kelihatan ada Pulau Sumatra Di sini juga tempat asik nih Nge-sunset nih Kang Iwan Kita sambil nunggu Kapal ini jalan lagi nanti ya Jadi gak tau rame rupanya tuh Tuh Gak tau rame Kang Iwan yuk kita ke pinggir sana Kang Iwan Kita ke sana tempat saya mancing Mancing Jadi asik ya Jadi Kang Iwan ini kerjanya Di kawasan wisata Pantai Anjar Tapi di pabrik dia Jadi GM Jadi GM apa aja Tukang gerobak dorong Jadi Setelah pulang biasanya dia Iwan ini berenang Oh ini ada brokoli nih Wan sayang Wan Ini brokoli nih Ini brokoli nih Ini brokoli nih Aduh bisa dimakan nih Wan sayang Wan Ini buat mancing nih Buat hadiah penonton setia Ya buat hadiah penonton setia nih Wan ya Coba dipegang aja Wan Pegang Wan Buat penonton setia nih Ya brokoli ini vitaminnya tinggi nih Wan Buat pada makan karet gelang Lebih baik makan ini Berhutamin Bro Andi ya Harus makan ini Supaya dia menguruskan badannya Wan Iya bener Dari beratnya 125 kg Ya Wan Buat pegang aja Wan Nih ini biasa kita mancing disini nih Wan Biasa kita mancing disini Wan Biasa kita mancing disini Wan Biasa kita mancing disini Wan Banyak ikan baramudi Tapi biasanya malem Malem itu ikan baramudi Dia masuk dari laut Mau ke sungai Disana kan sungai itu Disitu Wan Tuh Kisahnya Wan Atau dia banyak ikan keting Atau Kepiting gak juga lagi musim Kalau malem ya Malem Ya kalau malem banyak Tuan disebelah sana juga ada Wan Tuan tempat mancing Wan Coba kita geser Wan Kesana yuk Jalan kesana ya Adanya masuk dari sana Nanti dari Bang Beri Tentang situ Wan Ini sampahnya ya Iya ini sampah ini Gak selalu dari sini Kadang-kadang bawaan laut Yuk naik Wan Tuan ya Tuh lihat Wan Tuh Kemandangan indah Kemandangan indah Wan Enak disini Wan Jadi Wan pulang kerja Begini nih kelakuannya nih traveler Enak nih buat nongkrong Sama kopi mana ya Tuan sebelah sana Wan tuh Ada tempat mancing Wan Kita jumbluan itu orang mancing Wan Itu ada motor lagi Iya itu dari sana Masuk dari Bang Beri Nanti kapan-kapan kita review dia ke situ Biar Biar Yang mau hobi mancing ke anjar bisa tahu Ini mancing pinggiran nih traveler tuh Banyak juga ikan kakak Tadi saya bilang ikan-ikan Koe Kalau pagi ikan Jiti Kalau kita nyebutnya mungkin orang Indonesia ya Kalau orang sini nyebutnya koe Tuan ya Tuan Tarwan kita jumbluan Banyak anak-anak kecil pada berenang tuh Tapi udah angkal ini Wan Tuh dari samar-samar kelihatan dijung sana itu Itu pantai Pakuan Itu rame pantai Pakuan Ujung sana itu Oke Ini suasananya ya Kita masih nunggu Masih menunggu Jaringnya ditebar lagi nih Udah mau nyebrang lagi tuh Kalau nyebrang ini mau nyebar Wan Ya mau nyebar gitu ya Nyebar jaring Fokus Tuh 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 Tuhan Tuh Tuh Dan sambil nunggu memang kita sambil jalan-jalan kesana wang yuk ini akan kecil nih baga berenang jadi disini juga bisa berenang nih kawan ini orang-orang lokal lokal lagi pada berenang mataharinya bagus tuh kawan kita zoom dulu masuk ya kita lihat itunya wang dia sedang menebus sunset dia pakai mesin masih didayung kita gak ada suara karena jauh posisinya dia didorong dulu ke tengah tuan kita tungguan kesana wang kita sekarang raum udah nyendar lagi nih cepet juga ya cepet ya nyebarnya wang tapi nanti dari sini nariknya lama nih coba kita lihat ya tadi jam berapa jam 6.20 jam 5.20 ya tadi nyebarnya tuh sekarang jam jangan sampai wang 10 menit wang sekarang jam 5 taruh lah 25 eh 25 jam 5.35 setelah 10 menit wang kapalnya udah mulai disandari nih wang oh berat nih wang jadi diganjil pakai batang pohon ini terakhir nih karena udah mau selesai nih udah menjelang maghrib tinggal selanjutnya kita nunggu yang lagi ditarik tuh kami wan nanti kedua ketua ketemu di ujung kiri kita sama di ujung kanan nih sama satu lagi nih kayak wan talinya jadi dua nih tuh satunya di sebelah sana wan tuh lihat kan tuh di ujung sana satunya tuh nanti ketemu mereka di tengah-tengah gitu kecepit dan ini budayanya udah dari tahun 1883 wan jadi 201 tahun itu masih jadi apa kamu 201 tahun yang lalu dua abad ya dua abad tuh hebat ya budaya ini ya kita tunggu lah udah tunggu wan ini telah pelar akhirnya udah ketemu tadi kan di tanah ini sekarang udah satu lagi dengan nunggu hasilnya si jaringnya itu ya jadi tarik dari kanan sama kiri nih tuh tarik dari kanan sama kiri sekarang udah ketemu dari kanan kirinya nih udah nengah tuh tuh kan yang wan ya tuh yang narik banyak nih ada 20 orang lebih wan ya tuan sambil ngingat sunset lagi ngumpet wan sampai ngumpet dia malu-malu wan kelihatan gak itu malu ngeliat muka saya yang ganteng kali iya mungkin kali wan ya iya ajalah daripada disiram air laut nantinya wan tuan kita tunggu lagi nih wan tuh tunggu lagi wan ya penontonnya udah cukup ramai tuh mau beli ikan akhirnya udah selesai dan kita tunggu hasilnya ini tadi jam berapa jam 5.20 sekarang jam 5.55 jam 5.50 sekitar 30 menit wan tinggal tunggu ikan apa yang kita yang mereka hasilkan 30 menit ya siap ngejaring jadi ngejaringnya mulai dari sore dari siang biasanya habis duur kalau gak habis tasar nih selesainya sampai menghilang maghrib kenapa tuh gitu-gitu nanti kita tunggu kesini kita tunggu nanti dapatnya apa nih wan ya lagi ditarik kesini masih tim yang ngeberesin jaringnya masih ribut masih sibuk penuh pembelinya tuh termasuk tangi wan dan nunggu iya mukanya udah muka-muka kelaparan mau beli 2 kilo aja lah makan ikan sekali-sekali kita biar enak wan jangan makan cengkol aja makan pete aja wan buat ngasih upacara yang nanti 17 Agustus-san iya oke kita liat tuh nanti kita beli wan tunggu nih tuh ketik-ketiknya tuh waduh masih diproses di tarik ujungnya ini keliatan dapat banyak nih wan tempat banyak nih keliatannya kita lihat ikan apa nih oh oh ya kalau udah sore begini nih gak terau itu nak kayak ngalahi jadang tuh laut panjana tuh omis baget tuh teri 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 oke heh oh iya uh yeah ambil Oh iya Pak Oh iya yang narik Oh narik 15-15 menurut sekiloh telah memulai kilomu Robby Oh hasilnya boleh juga nih Kang Iwan dia makan ikan teri 15.000 rupiahnya murah nih masih plastik ini 15.000 kg ini seger lagi masuk keplak-keplak baru kita lihat dulu ikan yang terakhir gerong ikan enak tuh kalau dibakar mantep langsung kalau mau beli kesini ya seger seger ikannya jaring langsung kalau mau kalau mancing dua hari ini gue iyalah jadi kalau yang main ke Anya Ronya bisa mampir sini banyak pengarah dan jadi tiap hari langsung jaring ikan jadi lokasinya enak lagi iya pencetagung terus kesininya gratis lagi nih enggak ada biaya masuknya dia parkir traveler tuh Kang Iwan seneng dapat ikan banyak nih lebih dua kilo asli dua kilo nih wan dua kilo 15.000 rupiah travel murah lagi musim di sini musim-musiman ya kalau lagi musim ikan gerong ikan gerong mungkin ikan kakap-kakap lagi musim cumi-cumi wan jadi kebetulan kita lagi musim ikan apa tadi katanya Tandang 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 ini kan Tandang sebetulnya namanya Tandang ini biasanya bikin pakai sambal nah oke gitu aja wan oke cukup sekian dan terima kasih video dari kami ya jangan lupa ikuti terus dan jangan lupa like comment dan subscribe biar bisa mengetahui apa yang kita upload atau posting ya bagi mau ikut jalan-jalan kapan-kapan ya kalau waktunya kapan-kapan ngikut kita seru iya oke wan ya malam ini makan enak lah kita wan ya nanti kita beli banyak wan kita kasih gratis buat giveaway penonton wan gitu aja wan ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga semua dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala langsung dari kawasan wisata pantai anyer pantai pengaradan itu saya doakan semua dalam keadaan sehat bahagia dan penuh berkah amin ya robbala alamu selamat menikmati abone ol